Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesehatan dan juga kelapangan waktu sehingga kita masih bisa membuat video-video yang bermanfaat bagi para penonton dan juga dapat menjadikan video ini menjadi video yang dapat membantu orang-orang yang mungkin belum paham mengenai translation technique saya Awliya Rahmadani dan juga teman saya Umi Atika Putri disini kami akan menjelaskan mengenai translation technique the meaning of translator according to the expert pengertian penerjemah menurut para ahli nah disini ada tiga ahli pendapat tiga ahli yang akan kami jelaskan definition of translation according to Neumark in this book and title A Text Box of Translation Neumark states the translation is the transfer of the meaning a text from one language to another according to the author intention dalam bukunya yang berjudul A Text Box of Translation Neumark menyatakan penerjemahan adalah pengalihan makna suatu teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain sesuai dengan yang dimaksud pengarang nah ahli yang kedua menjelaskan definition of translation according to brislin brislin in argues that translation is the transfer of message and ideas from the search language to the target language both in written and spoken form brislin berpendapat penerjemahan adalah pengalian dari bahasa sumber ke bahasa sasaran baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan nah di dalam Collins English Dictionary disebutkan a technique is practical method skill or art applied particular task teknik merupakan suatu metode yang diterapkan pada suatu tugas tertentu nah dari pengertian yang dijelaskan tadi dapat kita tarik dua hal yakni teknik merupakan hal yang bersifat praktis dan teknik diberlakukan terhadap tugas tertentu nah dalam hal ini tugasnya adalah tugas penerjemahan dua poin di atas yang menurut Machali membedakan teknik dan metode yang sifatnya normatif sedangkan teknik sesuai dengan sifatnya yang praktis secara langsung berkaitan dengan permasalahan praktis dan pemecahannya in the Collins English Dictionary it is that a technique is a practical method skill or art applied to a particular task a technique is a method that is applied to a particular task from the above understanding two things can be drawn namely technique is a practical method and technique is applied to a third time task in this case translation task the two points above that according to Machali distinguish techniques and methods that are normative in nature meanwhile technique according to its practical nature is directly related to practical problems and their solution nah disini saya akan sedikit menambahkan dan menjelaskan mengenai ada beberapa karakteristik dari penerjemahan nah disini menurut Molina dan Albir dalam bukunya ia menyatakan bahwa teknik menggambarkan hasil yang didapat dan bisa digunakan untuk mengklasifikasikan bermacam-macam tips tipe solusi penerjemahan mereka memberikan definisi tentang teknik penerjemahan yang merupakan prosedur untuk menganalisis dan mengelompokkan bagaimana padanan penerjemahan bekerja teknik penerjemahan memiliki 5 karakteristik dasar yaitu yang pertama berdampak pada hasil terjemahan kemudian yang kedua diklasifikasi oleh perbandingan dengan teks aslinya dan yang ketiga berdampak pada unit mikro dari teks nah selanjutnya yang keempat bersifat diskursif dan kontekstual dan yang kelima bersifat fungsional nah penjelasan selanjutnya akan dijelaskan nanti oleh rekan saya yaitu Umyatika Putri baiklah saya akan melanjutkan dari yang disampaikan oleh saudari Aulia Ramadhani oke baiklah disini ada beberapa teknik penerjemahan yang dipaparkan oleh Molina dan Albert pada tahun 2002 yang pertama ada adaptasi teknik ini mengganti istilah-istilah khas tentang bahasa sumber dengan istilah lain yang diterima dan dikenal dalam bahasa sasaran teknik ini digunakan apabila unsur atau elemen budaya tersebut memiliki padanan dalam bahasa sasaran contohnya pada bahasa sumbernya yaitu his leg feel like a stone dan pada bahasa sasarannya tungkai kakinya seperti terpaku yang kedua adalah penambahan atau amplifikasi teknik penerjemahan yang menambahkan detail informasi yang tidak terdapat dalam teks bahasa sumber penambahan dalam teknik ini hanya informasi yang digunakan untuk membantu penyampaian pesan atau pemahaman pembaca penambahan ini tidak boleh mengubah pesan yang ada di dalam teks bahasa sumber baiklah contohnya pada bahasa sumbernya there are many Indonesian at the ship yang artinya banyak warga negara Indonesia di kapal itu jadi pada kata Indonesian diterjemahkan menjadi warga negara Indonesia disini dimaksudkan untuk memperjelas informasi tanpa mengubah pesan yang terkandung dari kata tersebut oke lanjut yang ketiga peminjaman atau borrowing teknik penerjemahan yang menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa sumber di dalam bahasa sasaran peminjaman dapat berupa peminjaman murni pure borrowing yaitu peminjaman tanpa melakukan perubahan apapun seperti kata zigzag atau berupa peminjaman alam yang naturalized borrowing dimana kata dari bahasa sumber disesuaikan dengan ejaan bahasa sasaran seperti kata musik yang berasa dari kata music dan kata plastik berasa dari kata plastic oke lanjut yang keempat adalah kalki teknik ini dilakukan dengan menerjemahkan perasa atau kata bahasa sumber secara literar teknik ini serupa dengan teknik penerimaan atau exception contohnya director general dia tidak akan mengubah bahasa sumbernya hanya beberapa yang diubahnya tidak seluruhnya dia mengubah oke lanjut yang terakhir adalah kompensasi atau kompensasi teknik teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan ini dilakukan karena pengaruh statistik atau gaya pada bahasa sumber tidak bisa diterapkan pada bahasa sasaran teknik ini sama dengan teknik konsepsi baiklah jadi kesimpulannya kesimpulannya adalah terjemahan itu adalah interpretasi makna interpretasi makna teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengomunikasikan pesan serupa jadi terjemahan ini menurut kami menurut pemakalah kami simpulkan bahwasannya terjemahan ini adalah menerjemahkan ataupun mengartikan kata bahasa Inggris itu ke dalam bahasa kita sendiri tetapi bahasa bahasa itu menerjemah itu tidak tidak jadi menerjemahkan itu adalah menerjemahkan suatu bahasa menjadi bahasa kita sendiri cuman cuman karena itu tidak akan lari dari bahasa sumbernya itu sendiri baiklah hanya itu yang dapat kami sampaikan saya atas nama Umi Atika Putri dan rekan saya atas nama Aulia Ramadhani mengucapkan beribu terima kasih kami kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih